Dan pemirsa berikut kami hadirkan kilas peristiwa kriminal dan kekerasan yang terjadi dalam sepekan. Dari rekaman video amatir yang direkam warga terlihat dua anggota salah satu ormas yang meminta uang THR di salah satu tempat pelaku usaha di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa hari yang lalu. Dari rekaman video amatir ini terlihat jelas, kedua anggota ormas ini menyodorkan surat edaran THR dan meminta uang kepada pelaku usaha. Dengan beredarnya surat edaran dari salah satu ormas di Bekasi Timur yang meminta uang tunjangan hari raya atau THR kepada sejumlah pelaku usaha yang mengataui adanya surat edaran dari salah satu ormas yang meminta THR ini sangat memberatkan dan meresahkan. Mereka pun meminta agar kepolisian menindak tegas ormas yang meminta uang ke sejumlah pelaku usaha terlebih dalam kondisi ekonomi yang lesu di saat pandemi COVID-19. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Polo Junarko mengatakan pihak kepolisian membenarkan adanya surat edaran tersebut dan sudah ditindak lanjuti. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada warga Kota Bekasi yang merasa keberatan agar segera melaporkan ke pihak kepolisian. Dan bila nanti ditemukan adanya unsur bidana, maka kepolisian akan menindak tegas para pelaku dan anggota ormas yang sudah membuat tersah warga tersebut. Dari Bekasi, Hari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Agus Surono alias AS harus merasakan sel tahanan Polres Metro Bekasi Kota lantaran melakukan tindak pembacokan terhadap korbannya, Leonardo Saka alias LS yang merupakan seorang kolektor penagih hutang. Peristiwa pembacokan ini terjadi saat berawal korban LS mencoba menagih uang sewa kontrakan rumah yang kurang sebesar 150 ribu rupiah di rumah kontrakan tersangka di Jalan Lingkar Bambu, Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Senin kemarin. Tersangka yang tak terima lantaran nada korban yang cukup tinggi serta kalimat korban yang menyinggung, tersangka kemudian emosi dan mengambil senjata tajam jenis parang dari dalam rumahnya hingga terjadi perkelahian. Dalam perkelahian tersebut, korban mengalami luka bacokan di bagian jarinya hingga terputus dan kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Karya Medika, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dalam pemeriksaan tersangka mengaku emosi lantaran keadaan sedang tidak punya uang karena usaha dagang sayurannya dalam kondisi sepi, kemudian mendapatkan perlakuan ajakan berkelahi oleh korban. Akibat perbuatannya tersangka terancam pidana pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Kasusnya kini dalam penanganan polsek Bantar Gebang dan polres Metro Bekasi, Kota. Kepolisian berhasil menangkap tersangka saat tersangka hadir pada sebuah acara di Kota Bejawa, Nusa Tenggara Timur. Tidak ada perlawanan dari tersangka saat ditangkap. Penangkapan pelaku atas laporan sang pemilik kontor handphone juga merupakan pengembangan dari CCTV kontor dan keterangan saksi lainnya. Dari hasil CCTV, pelaku melakukan aksinya sendiri saat malam hari dengan mencongkel jendela. Pelaku AN, warga kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat. Pelaku juga merupakan residivis kasus pemerkosaan di tahun 2012 lalu di Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 ayat 2 KUHP. Diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Elpin Basan, Nusantara TV melaporkan. Warga pengguna jalanan unit teka lantas Polsek Bekasi Barat terlihat sibuk mengevakuasi kendaraan roda 2 milik Suharjo yang tewas di tengah jalan akibat terlindas truk box di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Begitu juga dengan jasad Suharjo, pria berusia 70 tahun ini, dievakuasi oleh petugas. Menurut saksi, korban menggunakan sepeda motor berjalan searah dengan mobil truk box tersebut. Karena lampu merah, sepeda motor korban menyalip pruk dan bagian setang motor tersangkut di sela-sela truk. Truk lalu berjalan, sepeda motor korban oleng dan terjatuh tepat di kolong pruk. Sementara petugas laka lantas Polsek Bekasi Kota membawa jasad korban ke kamar mayat RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu, kemacetan panjang terjadi karena truk tersebut berhenti di tengah jalan. Kasus kecelakaan itu, kini ditangani unit laka lantas Polsek Bekasi Kota. Dari Bekasi, Arir Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Berdasarkan keterangan polisi, belasan pelaku ini sudah dua bulan menjalankan aksinya. Dalam sehari, para pelaku ini mampu memproduksi 50 botol tergantung ketersediaan bahan produksi. Pengungkapan minuman keras oplosan itu berawal dari tertangkapnya salah seorang kurir miras oplosan tersebut. Kemudian polisi mengembangkan kasus ini hingga akhirnya terbongkar dan kepolisian berhasil menangkap serta mengamankan barang bukti minuman keras dalam jumlah yang cukup besar. Tidak hanya itu, polisi juga menggagalkan proses pengiriman minuman keras yang diduga akan dikirim ke kendari untuk diperjual belikan. Dari Makassar, Kontributor Nusantara TV Labu Reke melaporkan.